selain ada lukisan-lukisan yang bagus bisa untuk selfie-selfie dan juga memperkenalkan budaya asli Banyuwangi saya Budiya, Alhamdulillah setelah adanya kampung lukis ini bisa menambah omset dan menjadi kebaikan semua warga kampung lukis KM1 Banyuwangi disini banyak lukisan, juga banyak penghijauan penghijauan ini untuk kesehatan awalnya kampung ini adalah kampung terkumuh dan terkotor para indika tersebut kami rai mulai dari tahun 2016 dan akhirnya ketika tahun 2018 akhir masyarakat dan juga remaja berbondong-bondong untuk merubah imej tersebut menjadi kampung bersih dan kampung hijau Alhamdulillah dengan semangat kegotong royongan kebersamaan kampung ini selama 2-3 bulan menjadi kampung terbersih dan kampung hijau di kelurahan bahkan di Ketamatan Banyuwangi setelah menjadi kampung bersih dan kampung hijau masyarakat dan juga pemuda berpikir apa yang membedakan kampung ini dengan kampung yang lain kalau kita berbicara bersih dan hijau semua kampung ataupun desa itu bisa maka timbulah ide menjadi kampung lukis karena disini banyak pemuda dan juga masyarakat yang memiliki kreativitas dalam hal melukis dan setelah menjadi kampung lukis kampung ini juga bertransformasi bagaimana bisa mendapatkan income untuk masyarakat akhirnya timbulah ide menjadi kampung liner karena disini juga banyak hampir 90% masyarakat itu bisa memasak makanan maupun minuman yang khas Banyuwangi jadi itulah yang menjadi perubahan kampung ini selama kurang lebih 2-3 bulan ke depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dari daan-daan �oran timeless serta layak sudah tidak merenggai sehat Terima kasih telah menonton!